Memasuki hari ke-6 pasca lebaran, bagaimana kekondisi lalu lintas di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mengetahui kondisi jalan secara langsung. Kita bergabung dengan Bribda Yovita di NTMC Polri. Silahkan, Bribda Yovita laporannya. Baik, terima kasih Rudi Andanu. Selamat malam pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini dari beberapa titik pantauan. Dan langsung saja yang pertama, kita menuju ke Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah UGM atau kota Yogyakarta yang menuju ke arah Pakem atau Kaliurang terlihat ramai lancar. Begitu pula dari arah Magelang yang menuju ke Maguaharjo atau Solo juga terlihat ramai lancar. Antrian kendaraan kurang lebih 100 meter menjelang traffic light. Kemudian dari kawasan Kentungan, Yogyakarta, kita beralih ke Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Di mana arus lalu lintas dari arah Ambarawa yang menuju ke Semarang terlihat ramai lancar. Begitu pula sebaliknya. Jalur ini didominasi oleh angkutan umum dan kendaraan pribadi. Harap para pengendara mengantisipasi aktivitas berjalan kaki dan angkutan umum yang berhenti atau menaik turunkan penumpang di bawah jalan. Selanjutnya dari kawasan Semarang, kita menuju ke terminal Cicahum, Bandung. Arus lalu lintas dari arah Cicadas atau Jalan Surapat yang menuju ke ujung Berung atau Jatinangor terlihat ramai namun cenderung lancar. Begitu pula sebaliknya. Harap para pengendara mengantisipasi banyaknya kendaraan yang memotong arus dari arah ujung Berung yang mengarah ke Cicadas dan adanya angkutan umum yang akan memasuki kawasan terminal. Selanjutnya yang terakhir, kita menuju ke kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Arus lalu lintas dari arah Pasar Baru yang menuju ke Kemayoran terlihat ramai cenderung padat. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dari arah Pasar Senen yang menuju ke Ancol juga terlihat ramai cenderung padat. Terdapat antrian panjang kendaraan menjelang trafik light namun selepasnya ramai normal. Antisipasi kendaraan roda dua yang melewati garis stop karena dapat membahayakan kendaraan lainnya. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 021-500-669 atau SMS ke nomor 91119. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas. Demikian dari NTMC Polri kembali ke Rudian dan Nusilakan. Baik, terima kasih. Brief Dayo Vita melaporkan langsung dari NTMC Polri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.